Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel haro hobi gaming dan sekarang kita akan membahas tentang grinding faction point nah sebelum itu untuk bisa join di faction yang ada di kota kita atau faction yang akan kita pilih kita harus memiliki 157 ribu fame jadi untuk para player baru kita harus grinding dulu untuk mencapai 157 ribu fame nah disini kita bisa lihat untuk mencapai 157 ribu fame nah disini expert adventurer kita dapat melakukan segala aktivitas jadi seperti dungeon atau gathering atau apapun untuk mencapai aktivitas sebanyak 157 ribu fame saya sarankan kalau untuk para pemain-pemain baru kita bisa melakukan dungeon atau kalau memang suka gathering atau apapun kita bisa melakukan gathering tetapi kalau saya yang paling menghasilkan adalah phishing phishing adalah satu aktivitas yang sangat-sangat menghasilkan dan setelah kita mencapai expert adventurer kita bisa nyamperin ke faction captain kalau di ini kan saya di limhurst ya kita bisa ke fling swift captain dan kita tinggal pencet ini tombol flag dan ada tulisan are you sure you want to flag for this city yes nah kita sudah mendapatkan status limhurst faction dimana kita akan mendapatkan icon limhurst di samping nama kita atau samping icon karakter kita dan untuk cek seberapa banyak poin yang kita sudah pakai atau kita dapatkan kita bisa klik disini dan faction warfare nah current point sekarang saya adalah 10.337 dan kenapa kita harus memakai greedy vaccine point ini untuk para pemain baru kita bisa mendapatkan extra money contohnya disini point saya adalah 10.338 dan kita bisa membeli iron campaign chase limhurst atau 3 heart untuk 3 heart ini sendiri kita bisa jual satunya sekitar 43.000 sampai 45.000 dan iron campaign chase limhurst ini sangat sangat mantap isinya random tapi material-materialnya bagus banget oke untuk sekarang kita akan mencoba untuk membuka iron campaign chase limhurst ini kita buy oke 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 lalu kita akan open use klik wow kita dapat money bag tier 4 book of insight 8 biji terus ini apa ya rare cedar flocks oke terus holy phytis jadi untuk rare ini ini tidak hoki ya jadi kalau kadang hoki kita bisa mendapatkan animal dan animal itu bisa kita breeding untuk mendapatkan battle mount jadi kita kalau untuk limhurst sendiri adalah boar atau caleng atau babi hutan dan itu bisa kita breeding di farm kita di gold island atau di island kita oke nah keuntungan dari faction point ini juga adalah kita bisa mendapatkan extra fame extra silver extra loot setiap dari map kita contoh kita keluarga yellow zone di sebelah kita nah disini kita sudah mendapatkan status faction flagging bonus level 1 you receive 5% more fame silver and loot for participating in your faction war effort nah ini bisa men tambah atau multiply setiap jarak dari kota kita misal kita sekarang ada di you would itu akan mendapatkan 5% bonus dan kalau kita pindah ke hornbeam wood kita akan mendapatkan 10% dan kalau kita ke deep root wood kita akan mendapatkan bonus fame silver dan loot sebesar 15% jadi kalau mau grinding dungeon pastikan kita mendapatkan faction flag bonus maksimal jadi akan sangat membantu sekali jadi semisal nih semisal di dungeon tier 5 kita mendapatkan silver sekitar 88 dari monster setelah memakai faction flag dan mendapatkan bonus 15% kita dapat mendapatkan bonus sekitar jadi 96 silver per monster jadi akan sangat sangat membantu kita dalam grinding dan loadnya juga nambah jadi mantap-mantap sekali dan untuk cara lain mendapatkan faction warp fairpoint sendiri adalah membantu flag atau faction kita dalam outpost atau menangkap outpost ini sendiri kita bisa mencari di faction chat kita bisa mencari di faction chat ini sendiri untuk looking for group atau dengan groupmu atau dengan teman-temanmu kita bisa regroup dan menyerang outpost waktu faction warfare dan kita akan mendapatkan banyak poin di sana nah untuk faction warfare sendiri kita ada faction warfare disini pastikan pastikan setiap hari kita mendapatkan 5000 poin kalau kita memiliki status premium dimana setiap 50.000 atau 25.000 ini 25.000 kita akan mendapatkan chest dan setiap chest yang unlock akan semakin bagus jadi untuk status premium disini kita bisa bilang cukup wajib karena banyak banyak banget bonusnya selain daripada itu kita bisa mendapatkan ini undead challenge jadi setiap bulan untuk status premium ada challenge tersendiri dimana kita akan mendapatkan mount dan chest ini chest nya dan ini mount dan untuk bulan ini kita akan mendapatkan spectral direbore dimana menurutku ini adalah mount terbaik untuk saat ini dimana kita bisa menghilang enter the realm of undead turning yourself invisible for 5 seconds jadi ketika kita mau diserang musuh di suatu tempat kita bisa menghilang terlebih dahulu dan ada carrier buff buff increase your max load by 1203 kg dimana cara buff ini berbeda dengan max load dari seperti kebu atau ox transport ox dimana kita equip spectral direbore itu sudah menambah pasif di pasif di beban berat yang bisa kita bawa oke oke hmm tetapi kalau kita ingin hunting di corrupted dungeon atau hellgate kita bisa kita tidak bisa memakai faction flag kita jadi kalau kita memakai faction flag kita otomatis akan terlepas faction flag kita kalau kita memasuki corrupted dungeon atau hellgate atau aphalonian oke oke mungkin seperti itu saja hari ini pembahasan faction grinding point dan saya harap bisa membantu para player-player baru untuk menambah bundi-bundi uang oke terima kasih telah menonton video ini jika anda suka please press like jika belum subscribe please subscribe to support our channel oke thank you for watching and see you on the next avion guide bye 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 i i i i i i i